Kalau sudah menjadi ajudan pribadi itu disebut diperbolehkan. Betul kan demikian Pak Bambang? Ya, memang dalam peraturan Kapolri, yang terakhir ini peraturan Kapolri 1 tahun 2022 ya. Ini memang penggunaan senjata api itu atas rekomendasi pimpinan langsung. Artinya ada pimpinan yang merekomendasikan dia membawa senjata itu. Senjata apa yang direkomendasikan ini tentunya juga harus mengacu pada peraturan sebelumnya. Kalau tamtama ya maksimal revolver lah seperti itu. Kenapa harus pakai blok? Hanya sekedar untuk mengawal Ibu Bayangkari ke pasar misalnya. Ini jadi aneh semuanya. Bentar Pak, supaya clear ini Pak. Jadi sebenarnya memang berhak ajudan pribadi itu membawa senjata dengan mendapatkan rekomendasi dari pimpinan. Oke, tetapi tetap ada aturan bahwa kalau setingkat tamtama maksimal revolver. Begitu maksudnya Pak Bambang? Iya lah. Tetap ada aturan itu ya? Bukan mentang-mentang ajudan pribadi, boleh karena ada rekomendasi dari pimpinan, boleh pegang yang jenis glok itu, nggak boleh justru. Aturannya salah, nggak begitu ya? Selain itu, glok ini bukan senjata organik polri. Makanya dari mana? Dari mana glok ini? Glok bukan senjata organik polri ya?